Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mengetes Canon light 25 ini unitnya dan ini sesuai yang di iklan dan kelengkapannya saya mau memberitahu ini cuma pakai kabel usb saja jadi unitnya ini tidak ribet tinggal bawa laptop dan kabel usb ini saja sudah bisa digunakan dimanapun dan disini saya mengetesnya buat spassov spassov yang di sovi iya itu nama username yang saya sebutkan spassov dan disini saya bakalan tes scan pakai dokumen dan dokumen yang ada di dalam ini dokumen yang bakalan saya scan dan ini dokumen yang agak kotor sedikit ada lakukan seperti ini sedikit ini ada lakukan nanti kita lihat bagaimana ini buat nanti saja belum kita kirim dan disini ada tanda ada tanda panas di sini sebelah kiri bawah itu artinya kita pojokin dokumennya seperti ini karena scanner ini buat 4 disini kita pakai aplikasi dia disini bisa kita lihat ya kalau unitnya sudah terbaca ya dengan scan light 25 dan disini kita pilih save ya seperti ini kalau saya mau namain buat namanya spassov 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 sesuai namanya username nya saya pakai dan disini kita bisa mengatur buat save nya dimana dimana saya save di my document dengan scan kita pilih oke dan disini saya pakai format pdf sebelum kita bawa scan gearnya ya disini kita bisa scan nah ini tampilan dari scan gearnya atau cs sengkatan dari scan gear atau cs dan disini kita bisa lihat buat color mode nya saya pakai color dokumen bisa juga pakai color ya kalau mau scan color dan disini buat dpi nya bisa sampai 1200 ya kalau buat unit ini dan disini saya pakai dpi normal nya ya 300 kalau buat scanner buat scanner flatbed ya dan disini saya bakalan pakai ukuran 4 ya sesuai dengan dokumen yang saya pakai 4 dan disini langsung aja ya saya bakalan review kalau buat dokumen yang tadi ya saya bakalan preview dulu sebelum saya scan ini lagi proses ya proses preview dan buat color nya bisa dilihat ya dia dapat ya buat color nya karena kita pilih color mode nya color ya nah hasilnya ya nah hasilnya ya dia langsung auto break ya dan disini bisa kelihatan ya karena dokumennya agak kotor ya jadi bisa kelihatan dia kotor dikit ya dan disini ada lekukan juga ya sesuai ada yang saya kasih tau ya sebelum saya masukkan dokumennya dan disini biar lebih jelasnya buat hasilnya kita bisa scan ya ini kalau pakai dokumen yang bagus ya pasti hasilnya lebih bagus lagi ya tergantung dari dokumennya kalau buat skenernya alhamdulillah aman ya dia normal kalau buat skenernya kita tunggu ini lagi proseskan ya kita tunggu ini sampai selesai worm kita tunggu sampai selesai goddamn sken kita tunggu ini sambil selesai sken prosesnya products ya kita tunggu ini someday kita tunggu ini sampai selesai significa hai 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 buat hasilnya ini ya ini hasilnya spot shop ini sesuai tadi yang saya kasih ya buat dokumennya terlalu juga buka buat file-nya ya dan ini hasilnya ya di sini tempatnya cilin dulu pakai yang seratus ya seratus aja oke dan ini hasilnya sih nyaman ini sesuai dengan dokumennya karena dokumen yang tadi yang saya pakai ini agak kotor dikit ya kelihatannya buat kotornya dan lebih kusut ya kalau buat dokumennya Hai dan disini saya mau membuktikan kalau ini emang kemah murni dari dokumennya dengan saya bakalan scan dokumen polos ya ini dokumen polos yang lumayan bagus ya kalau buat dokumennya Ayo kita keluarin dulu buat dokumen yang ini saya pakai dokumen ini agar penyakasan yang kedua ya ini nah disini kita bisa pilih scan namanya tetap sama ya saya pakai spasok ini saya bakalan langsung scan di sini nah sambil menunggu scan-nya berjalan saya mau memperlihatkan dokumen yang tadi ya ini emang dokumennya agak kotor ya di sini sesuai 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 ada hasilnya ya di sini juga ada kufur dan ini juga ada lakukan ya di sini ini emang murni dari dokumennya ya biar kita tunggu ini selesai Hai dan ini batasinya ya batasi yang kedua yang ini kita langsung dibuka ini ya dia putih polos ya ini buat membuktikan aja ya ini hasilnya ya hasilnya bagus ya oke skandar saya buat spasok ya nama isirnya nya ya nanti shopee skandar saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih